Doa kebaikan, kebaikan untuk semuanya termasuk kedua orang tuanya Termasuk kedua orang tuanya Jadi udah siap kehilangan fans juga soalnya kan banyak banget yang kecewa Innalilah semoga kabar ini tidak benar Semalam, sosok Endang Muliana, ayah Lesti Kejora Yang selama ini selalu mendampingi sang anak, sang putri tidak terlihat di Polis Jakarta Selatan Lesti Kejora datang bersama suaminya Rizky Bilar Dan didampingi oleh kuasa hukumnya Sandi Aritin dan Pijayano Hadi Sukrisno Sebelumnya raut wajah Endang Muliana jadi perhatian Ketika mendampingi Lesti Kejora untuk bertemu Rizky Bilar Yang saat itu sudah berstatus sebagai tersangka dan ditahan Sang ayah diduga masih berat menerima Rizky Bilar Sandi Aritin pun mengungkapkan pihaknya sudah menghubungi ayah Lesti Agar dapat hadir dalam upaya perdamaian ini Namun ternyata Endang Muliana Tengah ada kesibukan di luar kota Sejauh ini sebelum kita datang ke sini Kita sudah menghubungi ayah Kejora Dan saya menyampaikan bahwa ayah bisa hadir Kami berharap hadir Tapi karena beliau lagi ada kegiatan di luar kota Kalau tidak salah mengantar adiknya Lesti ke pesantren Jadi beliau sudah mempercayakan kami Selaku kuasa hukum Kata Sandi Aritin saat ditanya di Polis Metro Jakarta Selatan semalam Beliau sempat hadir saat pencabutan dan perdamaian Beliau hadir mendampingi dari Lesti Tapi semua sudah mempercayakan kepada kami untuk upaya mediasi Kita sudah mengikuti kemohon pihak dedik dan keluarga Bahwa pencabutan dan perdamaian sudah disepakati Kedua belah pihak Ujar Sandi lebih lanjut Mengenai ketidakhadiran sosok Endang Muliana Lesti kejora menegaskan sang ayah juga memberikan restu untuk dirinya Memahapkan dan cabut laporan terhadap Rizky Bilar Dua-duanya sama mau bagaimanapun orang tua Ini kan sudah kesepakatan dari keluarga Kesepakatan orang tua, kesepakatan keluarga besar Untuk memutuskan perdamaian ini Ujar Lesti kejora Gimana menurut kalian? Terkait juga wajah ayah kejora saat hadir Itu cukup meminta perhatian kita semua Dan ini kata Abi Ramzi juga Ada isarat aneh saat diubur-ubur oleh awak media Ramzi menyampaikan untuk tak hanya mendoakan Lesti dan Bilar Tetapi mendoakan keluarga ayah kejora bapak dan ibunya Apakah hal tersebut merupakan sinyal lemen antara ayah kejora Lesti Serta besannya ada hubungan kurang baik Usai laporan KDRT dicabut Ya, hal tersebut dibuktikan saat ayah kejora mengunggah fotonya bersama sang cuyeng Yang kemudian ia hapus Ia tidak mengunggah tak nge-tag ya Lesti maupun Rizky Bilar Yang ia hanya tag adalah Istrinya Mama kejora Serta Kevin, Reddy, dan Benny Moliana Sofian Ada apakah? Ya, seperti pesan yang disampaikan oleh Abi Ramzi sebelumnya Dalam pesan tersebut Abi Ramzi Menyiratkan pesan bahwa Keluarga ayah kejora mengalami sedikit tekanan Masih tatapkan Abi Ramzi support Bunda Lesti Saat Lesla Lover bertanya Jangan pernah lupa bukan hanya Lesti yang butuh support Tapi ayah dan ibunya Yang butuh kekuatan dan ketabahan melihat kondisi support ini Kasihan mereka Ya, Abi Ramzi pasti itu kami juga support ayah kejora sama Mama kejora Salah satu orang yang benar-benar tulus sayang sama Lesti Adalah Abi Ramzi Apapun yang sedang terjadi Tentu menarik sekali pesan yang tersirat yang disampaikan Ramzi Hingga hari ini Saat diubur-ubur oleh media Dia pun menyaksikan betapa ayah kejora saat Lesti Melakukan pencabutan laporan Terlihat wajah ayah kejora begitu terletakkan Dan yang disampaikan per hari ini Abi Ramzi pun sama Yakni menekankan untuk support dan mendoakan ya Mendoakan tidak hanya Lesti dan Bilar Tetapi ia juga menyampaikan pesan Untuk mendoakan keluarga Lesti ayah dan mamanya Kenapa diubur-ubur tidak komen kepada sahabat sendiri Anak-anak sini Hukuman bisa dengan cara Jatuh-jatuh 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 Tidak punya hak untuk Tapi sempat berkomunikasi Doa kebaikan Kebaikan untuk semuanya termasuk kedua orang tuanya Terima kasih Amin Selamat menikmati Terima kasih Amin Terima kasih Amin Terima kasih Amin Terima kasih Amin selamat menikmati selamat menikmati dan subscribe terima kasih telah menonton bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati